Video oknum polisi menganiaya keluarga pengantar mobil jenazah di Labungan Jawa Timur viral di media sosial. Diduga, sopir mobil jenazah menjadi korban salah tangkap pelaku tabrak lari. Sejumlah oknum anggota polisi tiba-tiba menghentikan iri-iringan mobil jenazah dan meminta pengumudi keluar. Oknum petugas kemudian menganiaya seorang pria yang diduga merupakan sopir minibus pengantar mobil jenazah keluarganya. Aksi penganiayaan ini terekam video amatir warga dan beredar luas di media sosial. Sementara itu, Kapolres Labungan AKBP Miko Indrayana enggan mengomentari peristiwa ini. Bapak nanti kita sampaikan nanti. Paling minggu ini kok. Nanti mengutipkan. Bapak itu, selamat tanggap. Apanya? Selamat tanggap. Kan gak ditangkap itu. Kan ditangkap kan. Selamat tanggap. Warga yang mengalami penganiayaan diketahui merupakan rombongan pengantar jenazah dari Surabaya menuju Bojonegoro. Peristiwa ini menyisakan trauma berat bagi keluarga yang telah melaporkan kasus ini ke Propama Bespori. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, AINews, melaporkan.